Dan mengeceh keadaan, dan terlihat si Mrewok pun sudah terbakar, dan mobilnya pun meledak. Begitu juga dengan si Mrewok. Nick dan Lori menonton berita tentang kematian si Priam Mrewok, lalu Nick melihat ada sebuah pintu yang amat-ramat sangat persis, dengan pintu yang ia merasa seperti aneh, semenjak ia melewati kematian di kecelakaan balapan tersebut. Lalu ia pun searching mengenai hal-hal yang pernah terjadi kepada seorang yang lain, dan dia menemukan beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama, namun mereka semua telah mati. Setiap orang mati, namun pernah ada kejadian di mana ada seseorang yang melewati kematian dengan cara mencuranginya. Pelunik berpikir untuk mencurangi kematian, namun si Han tidak mempercayainya, dan akhirnya mereka semuanya tidak mempercayainya, menganggap itu adalah omong kosong. Kemudian Han dan Janet pulang ke rumahnya, lalu Nick pun kembali mendapat penglihatan, dan dia berpikir untuk bisa mengalahkannya. Lalu saat malam tiba, Nick dan Lori pun pergi ke arena balap tersebut, untuk mencari siapa yang akan tewas selanjutnya. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan dengan si percaya, namun ia berusaha untuk membantunya. Dan ia pun menunjukkan rekaman CCTV saat kejadian tersebut berlangsung, dan kini Nick mengerti urutannya. Yang pertama adalah pia mekanik yang tertusuk sabu lidi, kemudian Han dan si Janet yang tertimpa derutuhan gedung, lalu si penjaga keamanan dan Lori yang terkena ledakan mobil, kemudian si Nick yang tertusuk sebuah pagar besi. Kemudian mereka berpikir untuk menghentikan kematian si pria mekanik, dan dengan hal tersebut menyebabkan kematian mereka semua pun tercurangi, dan mereka semua akan selamat. Lalu keesokan harinya mereka mencari si pria mekanik. Teka pun mengatakan bahwa ia akan tewas saat lagi. Namun ia tak akan pernah percaya dan menganggapnya omong kosong, dan semuanya pun terjadi begitu lumayan cepat, karena keluarganya sudah menunggu di sana. Kemudian saat malam tiba, si penjaga keamanan pun mencoba untuk punuh diri. Lori berpikir, jika dirinya berhasil menyelamatkan Janet, berarti rantai kematian pun akhirnya telah terbebas, dan berarti mereka semua telah berhasil mencurangi kematian. Mendengar kabar tersebut, mereka berdua pun langsung pergi ke rumah si penjaga keamanan. Untuk memberitahukan informasi yang membahagiakan ini, dan sedih saat ditemukan si penjaga keamanan sudah gantung diri. Langsung pergi ke muak. Sedangkan di belakang tanggung Milton film, Lori merasa bahwa semua yang terjadi di layak tersebut sama persis, yang terjadi di arena balap. Lalu si Lori menjelaskan perasaannya kepada si Janet. Tapi si Janet tak percaya karena semuanya sudah berakhir, dan di belakang layar bioskop sedang terjadi. Namun si Janet pun kembali normal, meskipun tangan sini harus diperban tembah. Beberapa orang pun berterima kasih kepada Nick, karena ia telah berhasil memadamkan api tepat pada waktunya. Kemudian mereka bertiga pun ngobrol satu sama lain. Namun Nick merasa ada sesuatu yang aneh, ia pun bertanya bagaimana kalau ini semua belum berakhir. Dan benar saja, sebuah truk besar pun tiba-tiba nyelonong dan membuat mereka semuanya wapat. Amat ending yang sangat membagungkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.